Ada pertanyaan, sapi cacat kaki belakang, bagian betisnya mau copot, bisa jadi korban apa tidak? Ya, sebelum saya jawab ada logika dulu bahwa binatang korban itu akan menjadi kendaraan, orang menuju sirot, menuju surga melewati sirot, itu kendaraannya salah satunya adalah binatang korban. Kalau sampean mau pergi jauh, naik mobil, banyak oklek satu, kira-kira orang Jawa bilang mentolo apa enggak, ini nanti kalau enggak inalilahi di jalan kira-kira gitu. Jadi logikanya begitu, kalau mau korban karena itu akan menjadi perjalanan jauh, maka cari yang fit. Sehingga diantara syarat-syarat binatang korban itu diantaranya tidak boleh cacat. Jangan kok putul dingklang saja, tidak bu? Tidak boleh. Terlalu kurus, syadid tul aura juga tidak boleh. Apa namanya, matanya sebelah cacat juga tidak boleh. Apalagi sampai copot, copot. Kalau mau korban cari sapi yang sehat, jangan yang copot petisnya. Sudah begitu, sapi untuk tujuh orang lagi. Tujuh orang copot satu kagetnya. Ini enggak bisa jalan gitu. Ya, cari yang terbaik. Apa namanya? Yang terbaik itu yang terbaik. Makanya pilih yang terbaik. Insya Allah, kalau yang terbaik menunjukkan kita ini ikhlas. Ketika kita menunjukkan kita ini ikhlas. Berarti itulah syarat daripada ibadah yang akan diterima oleh Allah SWT. Jadi jawabannya, kalau cacat apalagi sampai putul, pincang saja tidak boleh. Maka hukum binatang tersebut tidak boleh dijadikan untuk korban. Nah, disembelih saja buat selamatan. Tetap ada pahalanya sodak, sodak kok. Tidak ada sesuatu yang baik, jangan kok sapi. Sepiji darah pun dinilai oleh Allah SWT. Siti Aisyah RA suatu saat makan kurma. Pas dimakan baru separuh, secuil, ada pengemis. Akhirnya karena tidak ada kurma lagi yang bekas dicuil itu sisanya dikasihkan pengemis. Pengemisnya ngerundel. Istri Nabi kok pelit gitu. Masa ngasihnya cuma separuh kurma. Tidak ada lagi. Ditegur oleh Siti Aisyah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Fama ya'mal mithqa latharrodin khaira ya roh. Ini kalau ditimbang mithqa latharroh, kari berapa miliar bisa seberat ini. Itulah. Makanya di dalam sebuah nasihat disebutkan, Aku telah akan raka dengan membentenginya dengan bersotakah walaupun dengan secuil kurma. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Selamat dan barokah. Menjadi orang-orang yang anak cucunya soleh-solehah dan menjadi orang-orang yang husnul khawatimah.